Hai guys masih bareng kita di items informasi ke teman-teman milenial masih ngebahas soal batik nah kalau batik itu kan ada banyak banget ya jenis seragamnya dan batik itu bisa digunakan di berbagai macam acara bisa acara formal dan juga acara informal nah itu kita bebas lah untuk stylingnya walaupun tadi kan udah diceritain ya di sejarah tuh cuma bisa buat kerajaan doang cuman seiring perkembangannya zaman udah berbagai orang bisa pakai batik bahkan baju tidur ada batiknya ada ya ada di duster di kaos iya udah keren loh terus tadi ada di baju renang juga kan baju renang ya kalau kalau baju kayak swimwear gitu emang ada sih aku pernah lihat kan jadi ini ada desainer dari Bali yang membuat kayak swimwear dari batik motifnya ya kan seenggaknya sekarang kayak batik sudah sangat ya bisa terlihat gemes dan juga fashionable itu baju renang aja apa yang bisa baju diving juga tahu kayak panjang Oh itu belum ada Oh belum ada kayak swimwear seperti ini kan biar bisa berbaur sama ikan-ikan seperti apa kamu seperti koral berarti iya biar kalau bernah ikannya tuh nggak takut oh gitu ya oh iya 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 disambut nanti sama ikan-ikannya motivatif itu unik banget ya tadi kita udah ngebahas ada berbagai di daerah gitu kayak kalau favorit aku tuh itu dulu kayak batik Baduy ini aku kayak karena sempat kesono dan aku melihat proses pembuatannya dan itu sangat apa ya menurut aku tuh keren kayak kombinasi biru 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 nevi dan hitam kalau kamu kayak tadi apa favorit batik kamu aku tuh sebenarnya nggak banyak tahu ini tuh jenis apa ini jenis apa tapi kebetulan waktu itu aku pernah ke Jogja terus ke museum apa ya namanya jadi museum swasta gitu di situ dia ada perkembangan jati batik dari zaman ke zaman dan aku ngeliat tuh elegan banget ada yang khusus buat putri ada yang khusus buat rajanya ada buat nikahannya gitu-gitu keren banget sih tapi aku pribadi nggak punya personal favorit gitu oke oke asal bagus pakai masih milenial Iya betul masih milenial itu masih ada nah sekarang aku kayak mungkin kita bahas aja ya kayak batik ini kan tadi aku sempat mention bisa di pakai acara formal dan informal untuk pemakaian misalkan aku ngebahas ini nih kayak aku kan sekarang aku pakai nih kayak batik casual ya kayak biasanya kalau batik casual tuh lengan pendek dan warnanya ini juga pendek nih Iya dan kayak kita juga lebih beragam gitu ya bener dan juga kayak kita bisa styling kayak bawahannya tuh pakai jeans ya kan cara cino ya kan yang warna-warna yang gedreng gitu pakai sepatunya kalau casual makanya kemana kira-kira kalau casual biasanya kalau anak-anak milenial ke kondang cuman semua kalau casual sih mereka tidak peduli ya nah kondangnya masih kehitungnya formal nggak sih Kak Masih formal tapi misalkan kayak acara-acara resmi ya misalkan graduation pakai batik nah tetap atau sekarang tuh birthday party biasanya Kak oh birthday party pakai batik bisa loh kenapa nggak pernah ada yang kepikiran ya dress code-nya batik bingung dikira rapat kan kalau lagi kalau lagi tapi lucu juga nggak tapi bisa buat formal nah kalau batik formal itu biasanya buat kayak tadi ke acara presidenan atau acara-acara tertentu meeting dan sebagainya bener banget terus beda sama batik casual kalau batik formal itu biasanya lengan panjang kayak kita nih terus corak motifnya tuh cuma satu terus warnanya lebih elegan kan karena kan lebih resmi iya 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 nah kayak kalau aku ada juga kayak batik formal gitu kan itu kayak batik kuno warnanya coklat uh pokoknya keren banget nah itu kalau aku pakai berasa ganteng banget pasti tuh makanya oh iya kan sangat-sangat-sangat udah tau nih arah pembicaraannya nih nah itu dia tuh kalau kalian sedang ingin membodoh sih seseorang pakailah batik formal ah betul iya kan seperti Lee Minho pakai batik itu aku banget gak bisa ngebayangin sih kapasitas otaku kayak ke sana disuruh berhenti jangan aduh iya 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 tapi ya ngomong-ngomong soal batik nih ya kan kalau batik itu kan bisa loh kayak didesain di tas juga aku penarik oh iya bener di jaket di jaket di selendang bahkan kerudung tuh kerudung juga sekarang banyak yang batik loh mood ini ya? iya cuman gak banyak yang pakai iya 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 padahal sebenernya bisa gitu kalau misalnya perempuan pakai blouse putih gitu atau hitam terus bawaannya batik kerudungnya batik juga sebenernya bisa loh oh itu sangat fashionable iya cuman belum ada yang sampai sepede itu ya padahal itu gak apa-apa banget loh mungkin takutnya terlalu rame kali ya iya terlalu heboh padahal sebenernya bisa-bisa aja nah itu kombinasi yang tadi tuh bagus banget ya kan kayak misalkan ini kayak aku aja bisa aja nih kayak dalamnya pakai kaos putih lagi terus dibuka gitu kan casual iya walaupun berada nyentrik gitu ya orang kaget makanya dikira abis kondangan abis makan kenyang gitu kan dibuka gitu kan bener-bener atau itu aku menjadi transfer terbaru iya iya tapi apa ya kalau batik kan aku ini deh kayak ya penasaran kayak batik itu tadi kamu mention sempet ya kayak kerajaan-kerajaan oh iya bener kalau gak salah tuh kayak kerajaan Majapahit ya iya bener jadi kalau sekarang tuh karena batik sudah mulai dikenal di Indonesia di seluruh dunia oh iya iya nah itu batik sempat di ini didaftarkan ke UNESCO oh iya iya tahun 2009 itu pada hari ini tanggal 2 Oktober nah jadi itu jadi hak patentnya Indonesia lah ya kan jadi udah gak ada lagi tuh nyolong-nyolong nyolong-nyolong klaim-klaim hei batik dari negara kita gitu tapi hanya karena udah gak bisa dicolong gak bisa diklaim bukan berarti kita bisa santai udah biarin aja tuh taruh di lemari oh tidak ya kan sampe jamuran gitu jangan jangan tetep dipake tetep dipake justru karena udah kita udah punya hak milik ya kita harus lebih bangga kita harus lebih embrace batik kita kan iya 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 kayak yang cuma disimpen aja dan untuk perempuan juga gak cuma harus pakai high heels kan bisa juga pakai sneakers bisa juga pakai sepatu sendal tau gak sih yang buat kayak kalau bisa di Bali itu biasanya kan pakai yang sendal tapi sendal cantik gitu loh oh gitu iya pakai kayak gitu bisa 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 ya karena kan itu tadi kayak kita bisa ngebahas batik tuh ya kayak pakai baju-baju yang casual gitu supaya lebih asik lah ya kita kan anak milenial nih ya kan jadi kalau batik dipake saat olahraga tuh gak masuk iya jangan sih gerak juga ya iya terus yang lihat juga kan gak keliatan sebenernya batiknya kan kan kalau misalnya dia gerak-gerak lagi olahraga pakai baju apa juga gak keliatan kan iya 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 terus juga ini jadi terlalu mencolok ya gak sih terus juga dekat rumah aku juga anak-anaknya kadang kalau main sepedaan itu bajunya batik celananya yang biasanya tuh beli di Malioboro gitu iya 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 tapi ngomong-ngomong soal batik ya sekarang batik tuh emang kalau menurutku ya itu tuh kayak emang ya udah jadi sebuah corak aja gitu jadi sangat universal gitu kayak bahkan ada banyak banget yang jual kayak sampul buku dari batik ya kan atau ada ulang tahun tuh dari batik apa-apa iya iya bungkusnya aja kadang batik loh iya bungkus-bungkus batik tuh merchandise juga biasanya sekarang banyak yang batik aku lupa tapi seingetku tuh At-Halilinter tuh sempet ada batiknya juga tuh di itunya merchandise-nya iya 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 itu bagus banget terus juga banyak karena remaja-remaja lokal itu mulai berusaha buat-buat baju dari batik gitu loh baju kaos jadi buat clothing line dia buat clothing line tapi ada batiknya gitu iya tapi itu kayaknya printing ya iya sih printing iya iya walaupun sebenernya batik itu melukis ya bener kayak itu ada seni melukis yang pakai cantik gitu ya cuman kan untuk tetep melestarikan kan untuk lebih mengenalkan gak apa-apa banget di printing gak apa-apa guys kan yang penting motifnya batik gitu kalau batik kan identiknya dengan wah Indonesia banget ya kan iya kan kalau dilukis mahal juga sih belinya jadi kita mampunya mungkin cuma yang printing iya iya tapi gak apa-apa guys yang penting selama pakai batik tuh kalian merasa bangga aja kalau kalian itu adalah milenial yang sangat nasionalis karena kita banyak banget dong ya kan ngeliat kayak temen-temen di rumah tuh lebih mungkin prefer ke barat-baratan gitu iya padahal orang barat juga udah banyak yang pakai batik nah itu dia dan kalau bisa orang Indonesia yang pakai batik itu auranya lebih keluar oh gitu ya iya karena kan mereka gak punya aura lokal kan punya kan kita ya jadi sayang banget nih kalau kita yang punya auranya kita malah gak pakai oke 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 mereka-mereka nih malah yang cuma nyoba-nyoba malah pakai tapi gak apa-apa sih kayak dengan batik dipakai luar negeri itu kan menambah nilai ya kan kayak Indonesia tuh wah udah dikenal banget nih iya Indonesia punya batik loh jangan salah Indonesia tuh punya segalanya ya kan dan ini cuma salah satunya aja ya iya saking lengkapnya tuh mereka yang dulu-dulu tuh datang ke Indonesia untuk menetap iya 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 kan nah makanya guys kita tuh harus apa sih gempur-gempur kayak melestarikan budaya kita ya salah satu adalah dengan batik kita mencintai dulu benar-benar berarti kalau di rumah mulai pakai mulai mix and match iya atau mungkin kayak kalian sudah mulai bosen dengan kayak desain bajunya kalau kalian kayak kreatif bisa ya kan kayak digunting-gunting modif sendiri iya loh iya benar-benar bisa iya 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 apalagi cuma potong buat kantong gitu kan ini gak apa-apa banget atau ditambahin lagi kantong ya kan jahit buat bandana gitu kan kan sekarang tuh lagi jaman tuh bandana-bandana ikat belakang tuh iya ya wow fashionable sekali iya e-girl gitu istilahnya apa tuh? e-girl e-girl i-girl apa i pake e oh i e-girl e-girl itu apa elektronik girl internet girl iya semacamnya lah kayak gitu ya iya tapi emang lucu sih kalau aku ngeliat ya kayak cewek-cewek pakai batik gitu waktu itu kayaknya elegan sekali betul wah jadi apalagi cowok ya kalau lagi pake batik jalan gitu iya bener-bener banget sih aku sebagai perempuan mengakui kayak levelnya naik satu aja levelnya naik sedikit ya mungkin biasanya kaos oblongan gitu sekarang udah pake batik oke deh nah ga jadi gimana tadi soal batik kira-kira kalian tuh tipe orang yang lebih pake batik formal atau batik casual oh iya nah kalau pake batik formal kira-kira kayak kalian lebih ke arah mana batik-batik dari mana batik panjang batik pendek iya kalau casual kira-kira ada ga sih kayak tips buat kita nih supaya kita iya atau buat temen-temen milenial lainnya bener terlihat lebih fashionable lagi kan selain pake sneaker dan juga pake jeans jam tangan mungkin betul dan juga gas pair ya kan oke deh guys kita akan balik lagi sesaat lagi masih ngebahas soal batik jadi jangan kemana-mana tetap di items informasi ke temen-temen milenial soal